Setelah menghantam Kepulauan Karibia, Badai Irma kini mulai bergerak menuju negara bagian Florida, Amerika Serikat. Sebuah tornado tampak terbentuk di sebuah pantai kota Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Antisipasi badai, lebih dari 6 juta penduduk Florida dievakuasi ke tempat aman. Pemerintah setempat pun menjadikan sekolah, pusat rekreasi, hingga gelanggang olahraga menjadi lokasi penampungan sementara untuk warga. Beberapa di antaranya bahkan telah terisi penuh. Meski demikian, tidak ada kericuhan. Para warga tetap tertib mengantri giliran untuk masuk ke tempat pengungsian. Sementara di kota Miami, antisipasi badai Irma juga turut dilakukan petugas Mayamizu. Seluruh hewan turut dievakuasi, termasuk burung flamingo merah muda. Burung-burung flamingo merah muda tersebut kemudian dipindahkan petugas ke bangker beton. Seekor burung nasar yang hampir terancam punah pun juga turut diselamatkan petugas. Pemindahan hewan-hewan ke tempat aman juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Mayamizu. Petugas kebun binatang Miami pastikan 3.000 hewan yang ada di kebun binatang Miami telah aman dari bahaya. Namun proses evakuasi berjalan bergantian. Sehingga untuk singa, gejah dan kera belum dievakuasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.